Intro Assalamualaikum Wr. Wb Hai anak-anak kelas 6 Jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SJ Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian Tengah semester 1 pada muatan pelajaran matematika Baiklah mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing Sebelum mulai mengerjakan latihan berikut ini Berdoa dimulai Berdoa selesai selanjutnya Siapkan dulu alat tulisnya Nanti kalian langsung menjawab Dan di akhir sesi nanti akan ada kunci jawaban yang bisa kalian gunakan Untuk mencocokkan apakah jawaban kalian sudah banyak yang betul Atau masih belum banyak yang betul Jika masih banyak yang salah silahkan melakukan latihan berulang-ulang Sampai kalian mendapatkan hasil yang memuaskan Nomor 1 Bilangan bulat negatif antara negatif 5 dan negatif 1 yang benar adalah Ini bisa kalian lihat Apakah A, B, C, atau D Nomor 2 Bilangan yang terletak 2 satuan di sebelah kiri negatif 3 Pada garis bilangan yang benar adalah Negatif 5, negatif 4, negatif 1, 0 3 satuan ke kiri ya Berarti ditambah lagi nilainya negatif Nomor 3 Andi melangkah 8 langkah ke arah kiri dari tiang bendera Tiang bendera dianggap titik 0 Maka posisi Andi dinyatakan dalam bilangan bulat adalah Negatif 8 Atau kurang dari negatif 8 0 Atau 8 Nomor 4 Aku adalah sebuah bilangan yang lebih kecil dari negatif 5 dan lebih besar dari negatif 7 Aku adalah 8, 6, negatif 8, negatif 6 Kalian bisa mempause video ini supaya kalian bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang kalian butuhkan Nomor 5 Ryo main kelarian kalah 12 Kekalanan Ryo jika ditulis dengan lambang bilangan bulat adalah Lambang bilangan negatif 18 Ditulis Nomor 7 Bilangan yang terletak 8 satuan di kiri Di kiri dari 3 Jadi Misalnya disini ya Kalian hitung ke kiri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sampai 8 satuan Mulai dari 3 ke kiri ya Nomor 8 Antara bilangan negatif 5 Maaf Negatif 15 Dan negatif 2 Yang lebih kecil adalah Mana yang lebih kecil Ingat Bilangan negatif Semakin besar nilai angka negatifnya Maka nilainya semakin Kecil Nomor 9 Negatif 7 Titik-titik Negatif 23 Itu maksudnya diberi tanda lebih besar Lebih besar atau lebih kecil Jadi Yang lebih besar yang mana Itu yang Di 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 Saya Tau ya Ini apa Lebih besar atau lebih kecil Nomor 10 Pada garis Bilangan di atas Nampang bilangan di Titik F Ini nilainya berapa Di 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 Nol Ingat Yang di sebelah kiri Nol adalah Negatif Di sebelah kanan Adalah Positif Nomor 11 Andi berdiri 5 langkah Ke kiri Dari Tiang Benira Sandu 3 langkah ke kiri Dari Andi Jika Tiang Benira Di angka 0 Maka posisi Sandu Dari Tiang Benira Adalah Nah ini Kalian bisa Menggambarkan Pada garis Bilangan Seperti ini Lalu bisa Mengetahui Posisi Dari Sandu 12 Aku adalah Sebuah bilangan Aku terletak 5 satuan Di kiri 1 Nah jadi Setelah 1 Ini Ada 5 satuan Di kirinya Aku adalah Bilangan Jadi kalian Lebih mudahnya Kalau masih Bingung Itu menggunakan Garis bilangan Berdasarkan Garis bilangan Nomor 13 Di atas Ditunjukkan A, B, dan C A berapa B berapa C berapa 14 Urutan Bilangan Bulat Dibu Ini Dari Yang Terkecil A, B, C Ini Dari Yang Terkecil Berarti Jawabannya Ada 3 Bukan Dipilih Ini Tapi Dikerjakan Nomor 15 Lia Berada 8 Langkah Di Sebelah Kiri Tiang Bendera Kemudian Dinda Menyusul Lia Dengan 5 Langkah Lagi Dari Tiang Bendera Ika Berdiri 12 Langkah Lagi Di Sebelah Kiri Tiang Bendera Jika Posisi Tiang Bendera Dianggap Titik 0 Tentukan Letak Posisi Lia Dinda Dan Ika Menggunakan Garis Bilangan KD 3 2 Hasil dari Negatif 108 Ditambah Negatif 12 Adalah Perhatikan Tandanya Negatif Kalau Ditambah Negatif Hasilnya Akan Tetap Negatif Nomor 2 Hasil dari Negatif 180 Dikurangi Negatif 15 Berarti Ini Karena Ada Tanda Dikurangi Sama Disini Ada Negatif Berarti Ini Kalian Ubah Menjadi Tanda Positif Negatif 18 Disini Positif 15 Jadi Menjadi Ditambah 15 Nomor 3 Hasil dari Negatif 34 Kali Negatif 18 Negatif Dikali Negatif Maka Hasilnya Akan Menjadi Positif Hasil Dari Negatif 420 Dibagi 7 Negatif Dibagi Positif Hasil Negatif Nomor 5 Hasil Dari Negatif 140 Dibagi Negatif 5 Ini Negatif Dibagi Negatif Hasilnya Positif Dikurangi Negatif 12 Jadi Ini Menjadi Positif Menjadi Tambah Jadi Bukan Minus Menjadi 140 Dibagi 5 Ditambah 12 Hasil Dari Negatif 255 Dikurangi 18 Dikali Negatif 25 Ini Yang Kalian Kerjakan Yang Perkalian Dulu Nomor 7 Hasil Dari Negatif 359 Ditambah 153 Kalian Perhatikan Kalau Jumlah Yang Besar Negatif Berarti Nanti Hasilnya Negatif Kalau Jumlah Besarnya Positif Berarti Disini Adalah Positif Nomor 8 Suhu Udara Di Puncak Semeru Mulai 10 Derajat Di Bawah Titik Beku Setelah 3 Jam Naik 6 Derajat S Suhu Udara Di Puncak Semeru Sekarang Adalah Titik 9 Hasil Dari Negatif 525 Dikurangi Negatif 125 Berarti Ini Menjadi Plus Menjadi Tambah Menjadi Bukan Menjadi Negatif Jadi Negatif 525 Ditambah 125 Menjadi Seperti Itu Nomor 10 Suhu Udara Di Puncak Jaya Di Siang Hari 5 Derajat Di Bawah Titik Beku Pada Malam Hari Turun Lagi Menjadi 12 Derajat Di Bawah Titik Beku Selisih Suhu Udara Di Puncak Jaya Wijaya Puncak Jaya Adalah Titik Siang Hari Segini Malam Hari Segini Hasil Dari 48 Dikali Negatif 38 Adalah Titik Titik 12 Aku Adalah Lawan Dari 20 Jika Aku Dikalikan 15 Hasil Adalah Titik Titik 13 Hasil Dari 225 Dikali Negatif 16 Adalah Titik Negatif Dikali Positif Hasil Negatif 14 Hasil Dari Negatif 750 Dibagi 25 Negatif Dibagi Positif Hasil Negatif 15 Hasil Dari Negatif 225 Dibagi Negatif 15 Negatif Dibagi Negatif Hasil Positif 16 Hasil Dari Negatif 23 Ditambah 24 Dibagi Negatif 5 Dikali 12 17 Hasil Dari 48 Dikurangi 9 Kali Negatif 6 Ditambah Negatif 23 Ini Yang Posisinya Lebih Tinggi Perkalian Atau Pembagian Bisa Dikerjakan Lebih Dahulu Kalau Lihat Turut-turutannya Itu Perkalian Pembagian Penjumlahan Dan Pengurangan Jadi Yang Perkalian Atau Pembagian Dikerjakan Lebih dahulu Dikurung 18 Sudara Dipuncak Semaru Melahumlah 10 derajat Di bawah Titik Beku Pada Siang Hari Setiap Jam Naik 2 Derajat Sudara Dipuncak Semaru Setelah 4 Jam Adalah Titik Jadi Setiap Jam Naik 2 Derajat Berapa Setelah Jam Setelah 4 Jam Dalam Suatu Ujian Terdapat 100 Soal Jika Dijawab Benar Beri Sekor 2 Dijawab Salah Sekornya 1 Tidak Dijawab Sekornya 0 Jadi Mengerjakan 82 Soal Benar 9 Dan Ini Tinggal Kalian Mengerjakan Ya Berarti Kalau Benar Tadi Sekor 2 Berarti Ini Dikali 2 Tidak Dijawab Tidak Dijawab Nilainya Berapa Negatif 1 Berarti Dikalikan Berapa Skor Yang Dibur Oleh Dedy Tidak Dijawab Skornya 0 Kalau Tidak Dijawab Kalau Dijawab Salah Diberi Nilainya Negatif 1 20 Dijin Mengikuti Seminar Di Sebuah Hotel Yang Terdiri Dari 9 Lantai Ia Memasuki Lift Kemudian Turun Lagi 2 Lantai Untuk Mengambil Buku Dan Naik Lagi 5 Lantai Sekarang Dijin Berada Di Lantai 7 Di Lantai Berapa Dijin Mulai Memasuki Lift Kalian Bisa Menggunakan Garis Bilangan Ya Supaya Mudah Untuk Mengerjakan Kalau Di Bawah Nol Berarti Negatif Di Atas Nol Adalah Positif Selanjutnya Silahkan Kalian Mencocokkan Jawaban Yang Sudah Kalian Kerjakan Tadi Ya Disini Pada Slide Ini Ada Punci Jawaban Bisa Kalian Gunakan Untuk Mencocokkan Jika Masih Ada Yang Salah Silahkan Lakukan Latihan Berulang Ulang Ini Pada Slide Ini Punci Jawaban KD 3.2 Nomor 1 Sampai Nomor 20 Demikian Tadi Anak-anak Pembahasan Yang Bisa Ibu Sampaikan Mohon Maaf Ketajak Kesalahan Dan Kekurangan Sampai Jumpa Pada Pembahasan Soal Berikutnya Ibu Akri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh